Intro Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Niko Boygan Oke guys, kali ini kita akan membuat sarapan pagi nih guys, dari roti Tapi kita isi dengan alpukat dan stroberi Gimana caranya? Oke guys, yang pertama adalah alpukat ya guys, kita siapkan Nah, alpukat ini kan, kalau misalnya kita makan biasa ya Ini pastikan alpukatnya sudah matang ya guys Itu rasanya kan agak-agak pahit getir gitu guys ya Nah, bagaimana caranya agar tidak pahit ketika dia sudah matang Nah, sebelum kita ambil dagingnya ya, kita potong dulu ujungnya Ya, sedikit aja ujungnya dari buah alpukat itu Kemudian kita berikan tisu ya, kita tutup dengan tisu ya Jadi hasil potongannya itu kita tutup dengan tisu ya Kemudian kita diamkan beberapa saat guys, ya sekitar 2-3 menit gitu ya Kita diamkan 2-3 menit ya Nah, setelah itu baru kita potong, baru kita ambil daging buahnya itu Nah, itu dijamin guys, rasanya gak akan pahit, gak akan getir ya Dia rasanya manis guys, jadi kalau kita makan begitu saja juga enak gitu Nah, karena kita ini akan membuat isian ya untuk roti ya Jadi, alpukat yang sudah kita ambil dagingnya ya Kita hancurkan ya Hancurkan ini jangan dengan blender ya guys, dengan sendok aja ya Kemudian setelah kita lumatkan, kita hancurkan tadi dengan sendok, kita berikan madu Nah, ingat ya guys, selalu berikan pemanisnya itu madu Jangan berikan gula, jangan berikan susu kental, jangan berikan pemanis sirup ataupun yang lainnya Berikan madu, dan pastikan madu yang kita berikan adalah madu mentah atau raw honey Sehingga manfaatnya kita bisa maksimal untuk kita gunakan buat kesehatan kita Selanjutnya kita menyiapkan strawberry ya guys Jadi, strawberry ini kita potong-potong kecil ya Kita siapkan, satu persatu kita potong ya Nah, ini adalah yang sudah siap Oke, selanjutnya kita panggang rotinya ya guys Nah, saya menggunakan roti tawar gandum ya guys Boleh teman-teman seleranya, roti tawar biasa juga boleh Nah, setelah matang, kemudian kita isi dengan alpukat yang sudah kita berikan madu tadi Yang sudah kita hancurkan ya Dan dicampur dengan strawberry ya Jadi, di atasnya dikasih stroberinya Ya, setelah itu Sebelum ditutup dengan roti yang di atas Kita berikan madu lagi guys Karena kan strawberry ini asem ya Kan strawberry ini asem Jadi, kita berikan madu lagi di atasnya Ya, sekedarnya Selera ya guys Jadi, misalnya manisnya kita suka manis Ya, kita bisa tambahin lebih banyak boleh Setelah itu Kita tutup Ya, dengan potongan roti tawar Setelah itu Jadi Ya, nah kita potong Kita potongan miringnya guys Jadi model sandwich gitu ya Nah, ini bisa kita hidamkan Untuk sarapan Pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini adalah yang sudah jadinya guys ya Jadi, saya tadi sudah buat ada beberapa potong ya Ini dia guys Oke guys Terima kasih Semoga teman-teman semua terinspirasi